Intro Yang ke 10, ada Kevin Rodriguez vs Argentina Masuki injury time, tepatnya menit ke 90 plus 1 Timlas Ecuador berhasil menyamakan kedudukan Bola hasil sundulan Kevin Rodriguez yang memanfaatkan umpan John Yagoah melesat mulus ke gawang Argentina Yang ke 9, Stephen DeVries vs Turkey Gol Stephen DeVries berawal dari sepak sudut Mempes Stepay melepaskan crossing Dan Stephen DeVries lepas dari penjagaan langsung menyudul bola dan berbuah gol Yang ke 8, ada Richard Rios vs Panama Unggul 3-0 pada babak pertama Columbia bermain tenang pada babak kedua Columbia makin di atas angin saat Richard Rios Membuat gol keempat pada menit ke 70 Yang ke 7, Samet Akaidin vs Belanda Gol Samet Akaidin dimulai dari sepak sudut yang gagal Arda Guler melepas umpan crossing Samet Akaidin menerimanya dan membobol gawang Belanda Yang ke 6, Luis Dias vs Panama Luis Dias berhasil mengukir namanya di papan sekor Sekaligus membawa tim Nas Kolombia unggul 3-0 Pempan terobosan James Rodriguez di konferensi Dias menjadi gol dengan sepakan kaki ganannya Yang ke 5, Rolian Wiers vs Spanyol Berawal dari Joshua Kimmich yang meneruskan bola dengan sundulannya Bola catuh ke kaki Wiers dengan mudah sang pemuda tidak terkawal itu Melepaskan tembakan yang kemudian berubah menjadi gol Yang ke 4, Dani Olmo vs Jerman Berawal dari pergerakan Lemel Yamal di sisi kanan Ia memberikan umpan tarik yang kemudian disambar oleh Dani Olmo Dengan tendangan mendaratnya dan berbuah menjadi gol Yang ke 3, Saka vs Swiss Gol penyimbang Bukayo Saka menerima umpan Reis di sisi kanan Saka menusuk ke dalam kotak penalti dan menembak akurat ke tiang jauh Yang ke 2, Mikel Moreno vs Jerman Dani Olmo melepaskan umpan silang dan Mikel Moreno Yang tidak dijaga dengan leluasa melepaskan sundulan dan menjadi gol Yang pertama, Salawan Rondon vs Kanada Salawan Rondon mencetak gol dari jarak jauh setelah memanfaatkan umpan jauh dari serangan balik Bola lambung sepakannya meluncur deras ke gawang Kanada saat keeper Krepau meninggalkan sarangnya Terima kasih telah menonton!